Setelah melakukan surangkaian pemeriksaan, Satres Kimpol Resbonebolango Gorontalo kembali menetapkan FN sebagai tersangka pemerkosaan kepada adat di bawah umur. FN merupakan salah satu dari tujuh pelaku pemerkosaan yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Gorontalo pada Senin kemarin. Dalam kasus ini, tersangka FN dijerat dengan pasal 332 KUHP ayat 1 tentang tindak pidana melarikan wanita di bawah umur dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Kasat Res Kimpol Resbonebolango menyebut kasus pemerkosaan tak hanya berhenti sampai di tujuh orang tersangka. Saat ini polisi masih mengejar tiga pelaku lainnya yang masih buron. Polisi memprediksi pelaku pemerkosaan anak 15 tahun tersebut akan lebih dari 10 orang. Dan juga pelakunya masih ada tiga yang buron. Masih ada tiga yang buron. Jadi dari tujuh yang tertangkap, masih ada tiga yang buron. Ini sepilai berinformasi. Ya, total 10. Dan ini pun masih akan berkembang lagi. Sebelumnya, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo menangkap tujuh orang pria karena melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak di bawah umur. Dari ketujuh pelaku, satu di antaranya di bawah umur. Kasus pemerkosaan terungkap saat orang tua korban yang masih berumur 15 tahun itu dilaporkan hilang ke Polsekabila Bonebolango Gorontalo pada 30 Mei 2023. Korban hilang ternyata dibawa oleh teman dekatnya berinisial FN dirumarkannya di Kecamatan Batu Daa Kabupaten Gorontalo sejak tanggal 29 Mei 2023. Di rumah tersebut, korban diajak pesta miras hingga korban tak sadarkan diri. Korban pun dicabuli dan disetubuhi secara bergilir di lima lokasi yang berbeda sejak tanggal 30 Mei hingga 1 Juni 2023. Mamat Kaidah, Kompas TV Gorontalo